Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Channel Youtube Dwi Suweb It Masih bersama saya Dwi Suwia Pada video kali ini Saya akan berbagi tips Cara membuat Martapak Mini Tanpa Menggunakan mixer Tip ini Cukup bermanfaat untuk Pemula Yang ingin membuat Martapak Mini Tapi Terkendala belum memiliki mixer Sebenarnya harganya tidak terlalu mahal Mixer Yang merek Cosmos Saya beli sekitar Sekitar 150 ribu Tapi Namanya juga belum punya Tapi karena ingin membuat martapak Jadi bisa di Akali dengan Alat lain Ini kebetulan saya Saya mau membuat martapak Mini Bahan-bahan yang sudah saya siapkan Terigu Seperapat kilo Disarankan memakai terigu Segitiga biru Kemudian Gula Pasir Gula Pasir Cukup 3 sendok makan Kemudian Saya pakai Telur Satu biji saja Telur utuh Kemudian Saya pakai Vanili juga Vanila bubuk Cukup 1 per 4 sendok teh Kemudian Garam Setengah sendok teh saja Dan Saya Pakai Pengembang Sotok kue saja Cukup 1 per 4 sendok teh Dan Yang terakhir Air 250 mili Ini 250 mili Ini saya pakai Air Isi ulang Nah Alat yang saya gunakan Adalah ini Wish Jadi Beli di toko Alat-alat Masak Ini harganya Murah Cuman 10 ribu Cukup Layak Untuk Mengadon Bagaimana prosesnya Ikuti Tipnya berikutnya Pertama-tama Kita masukkan Kita masukkan Terikunya dulu Kemudian Gula pasir Gula pasir 3 sendok makan Kemudian Garam Garam Langsung Oke Aja Lalu Terik Pertama-tama Paneli Lebih Kebuk Menunggu Pertama-tama 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 Kepuk Pertama-tama Pertama-tama Kemudian Kita kita masukkan air lalu kita menggunakan base ini cukup mudah teman-teman, cukup di putar-putar saja kita aduk-aduk sambil di putar-putar ini adonan harus sampai kalis ya teman-teman harus sampai tercampur sempurna istilahnya adonannya matang jangan sampai ada yang berbintil ini kalau menggunakan mixer prosesnya nganyam milik-milik sudah kelar langsung adonan kekalis kalau pakai manual seperti ini memang agak lama karena menggunakan manual tapi sebenarnya cara manual ini kualitas adonannya lebih bagus karena dia pelan-pelan tidak seperti pakai mesin makanya ada yang sebagian untuk kamar tabak yang lebih memilih menggunakan rotan adonnya tapi karena kelemahannya prosesnya lama banyak juga yang memilih menggunakan mixer atau mesin bor yang dimodifikasi menjadi mixer ini sudah tercampur teman-teman kita lihat sudah 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 tidak tidak ini karena tepungnya cuma berapa kilo tapi kalau tepungnya banyak rotnya juga lebih lama aku butuh tenaga yang kuat dan harus benar-benar kalis lalu kita masukkan lor teman-teman tinggal kita aduk lagi kita cek langsung turun berarti sudah pas langkah selanjutnya kita diamkan selama satu jam sebelum dikasih soda kue prosesnya saya skip dulu ya adonan sudah saya diamkan selama satu jam teman-teman langkah selanjutnya memberi soda kue saya ini pakai merek soda kue asahi kalau tidak ada merek asahi bisa juga pakai merek soda pupuk atau merek yang lainnya cukup 1.4 sendok saja teman-teman saya puluh banyak-banyak karena nanti nanti ada pahit-pahitnya cukup 1.4 sendok kita taruh di adonan kita tuang air sedikit saja ke di atas adanya kita aduk adonan siap cetak selanjutnya kita mencetak oke teman-teman saatnya kita mencetak ini cetakan sudah saya panaskan jadi tinggal menuang adonan saya menggunakan sendok sayur ini ini ukurannya pas satu tuangan satu sendok saya menggunakan cetakan matabak mini epigol 7 lubang untuk pertama kali mencetak kalau menggunakan cetakan 7 lubang cukup dari tengah dulu untuk pertama kali mencetak kalau bagian tengah sudah mengembang baru bagian lain coba kita lihat apakah sudah mengembang belum teman-teman utak keluar utak keluar lembung-lebung udaranya tandanya adonan bisa mengembang kalau terkait gini berarti bisa menuangkan ke lubang-lubang lain kita kasih gula kita tuang adonan ke lubang lain tapi sambil dilihat apakah langsung mengembang atau enggak kalau tidak langsung mengembang tapi sedikit sedikit teman-teman yang bagian tengah ngembangnya lumayan bagus padahal cuma pakai bab baboy aja ini udah mulai keluar gelumbung-gelumbungnya tadi panas apinya udah pas panas cetakannya udah pas kita masukkan ke lubang-lubang lain teman-teman untuk seperempat adonan bisa jadi 15-20 10 biji terkantung tempat ketebalan teman-teman 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 bagian yang samping biasanya belakangan tip kapan menutup menutup cetakannya sebaiknya menutup kalau adonnya sudah mulai mengembang semua ini karena cetakan pertama jadi tidak langsung mengembang semua ini ini jadi jangan langsung ditutup soalnya kalau menutup pasti jelek jadi dia tidak sempurna putih-putih doang tapi kalau hidup terus biasanya matangnya agak lama makanya begitu sudah mengembang semua baru tutup kalau perlu digedain digedain kalau memang tidak perlu kalau memang sudah bagus tidak perlu waktokannya dari sisi kalau sisi kulitnya warnanya cepat coklat tapi apinya terlalu panas kalau matangnya seperti ini coklat muda teman-teman pelan-pelan ini sudah mengembang semua baru kita tutup tidak tidak mengembang semua tidak ini tidak untuk cetakan pertama memang agak lama teman-teman karena masih belum panas semua tapi yang kedua ketiga biasanya lebih cepat ini bagian termah sudah matang teman-teman coba kita angkat saya menggunakan steak eskrim seperti biasa ini terlalu tinggal tinggal akan tinggal diangkat ini lumayan mengembang adonannya meskipun adonnya tidak pakai mixer tidak oles mentega selamat menikmati oh iya teman-teman proses mencetak adonan tidak saya tampilkan semua ya teman-teman jadi nantinya setelah selesai baru saya tunjukkan hasilnya untuk mengajarkan ukuran video biar gampang di upload ini hasilnya teman-teman jadinya 20 biji lumayan nah ini sudah saya kasih toppingnya bagaimana teman-teman mudah bukan cara membuat martok mini tanpa mixer selamat mencoba jika memang video ini bermanfaat silahkan like jangan lupa subscribe juga terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di tip-tip berikutnya selamat menikmati